Intro Timnas Indonesia ketibaan untung Arab Saudi pincang saat tandang ke Jakarta Evaluasi total target ambisius Eric Thohir hadapi Jepang dan Arab Saudi Tak sabar hadapi Jepang, Perdong langsung susul Martin Pais ke Jakarta jelang tampil di GBK Rapayas Laik beberkan alasan dirinya berani tinggalkan Eropa dan hijrah ke Asia Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut Intro Kabar baik hampiri timnas Indonesia jelang tampil di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi piala dunia Sebagai informasi, timnas Indonesia memiliki dua jadwal penting bulan ini yakni menghadapi Jepang dan Arab Saudi Di lansir daya laman resmi pipa, skuad Geruda bakal lebih dulu menjamu Jepang pada 15 November mendatang Kemudian 4 hari berselang gantian Arab Saudi yang akan menghadapi timnas Indonesia di depan supporter Merah Putih Namun jelang bertemu timnas Indonesia, skuad Arab Saudi malah harus kehilangan salah satu pemain penting mereka Kapten timnas Arab Saudi, Salem al-Dawshari dipastikan akan absen melawan timnas Indonesia karena mengalami cedera Salem al-Dawshari mengalami cedera saat bermain untuk klubnya Al-Hilal melawan Al-Etifak dalam lanjutan Liga Arab Saudi pada Jumat malam Cedera ini menjadi pukulan besar bagi timnas Arab Saudi Pelatih timnas Arab Saudi, Herb Verena juga langsung mencoret Salem al-Dawshari dalam daftar pemain yang akan dibawanya untuk jeda internasional bulan November Al-Hilal juga mengungkapkan bahwa Salem al-Dawshari mengalami cedera pada sendi kaki berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan usai pertandingan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yaitu Pak Eri Tohil menginginkan Agar timnas Indonesia mengantongi poin saat bertanding melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi Ia menargetkan timnas Indonesia harus bisa mengantongi 15 poin dari 10 lagak yang dilakoni pada putaran ketiga kualifikasi piala dunia Saat ini sekuat Geruda baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan Artinya untuk mencapai 15 poin bukan hal yang mudah Erik mengatakan telah memberikan target kepada semua pelatih timnas pada semua kategori Agar bisa meloloskan tim asuhannya ke piala dunia Kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin, terbaik mungkin 15 poin, artinya ranking 3 atau 4 Dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach Sintayong sama saja Diberikan target lolos ke piala dunia, hujar Erik Tohir Ia juga mengungkapkan, PSSI bersama pemerintah telah menggelontorkan dana yang luar biasa besar Untuk mendukung timnas agar bisa berprestasi di pentas dunia Maka dari itu, kesempatan ini harus dimaksimalkan oleh pasukan Geruda Back timnas Indonesia Kelvin Verdong tidak sabar melakoni portan dengan melawan timnas Jepang Dalam matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi piala dunia Hal itu lantaran, Kelvin siap melawan rekan setimnya di NEC Nijmegen yakni Koki Ogawa Ogawa dipanggil timnas Jepang usai performa impresifnya bersama NEC Nijmegen Sejauh ini, pemain berusia 27 tahun itu sudah mencetak 6 gol dari 11 pertandingan bersama NEC Nijmegen Ogawa juga sudah mencatatkan 7 gol dari 7 pertandingannya bersama Samurai Biru Tak ayak, pertandingan mendatang akan sangat menarik bagi Kelvin Verdong dan Ogawa Kelvin sendiri mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan rekan setimnya di pertandingan mendatang Dia juga menegaskan, langsung terbang ke Indonesia usai menyelesaikan pertandingan terakhirnya tadi malam Ya, saya terbang ke Indonesia pada hari minggu ini dan akan memainkan 2 pertandingan penting Kami akan melawan Jepang, disana ada Koki Ogawa, jadi itu akan jadi pertandingan yang menarik Ujar Kelvin Verdong Melihat keberangkatan Verdong pagi ini dari Belanda, kemungkinan besar Verdong akan tiba di Indonesia pada sore atau malam hari ini Kabar terbaru datang dari penyerang tim nasional Indonesia yaitu Rafa Esraik Ya, Rafa memutuskan untuk melanjutkan karir sepakbolanya di Australia dengan bergabung bersama Brisbane Roar Pemain muda berbakat ini kini akan fokus bermain di Ely, kompetisi sepakbola tertinggi di Australia Keputusan Sraik untuk meninggalkan Eropa mengejutkan banyak pihak Mengingat sebelumnya, ia sempat memperkuat Ado Den Haag di Belanda Klub yang telah membantu mengasah kemampuan sepakbolanya Sebelum akhirnya bergabung dengan Brisbane Roar, Sraik mengaku sempat ragu untuk meninggalkan Ado Den Haag Mengingat, ia baru saja diberikan kesempatan tampil dalam 2 pertandingan awal musim bersama tim asal Belanda tersebut Namun setelah Ado Den Haag mendatangkan seorang striker baru, kesempatan Rafael Sraik untuk tampil semakin terbatas Saya telah menjalin kontak dengan Brisbane Roar sejak lama dan saya benar-benar memikirkannya Namun di awal musim, saya memainkan 2 pertandingan pertama saya bersama Ado Den Haag Ketika Ado mendapatkan striker baru, menit bermain saya tidak terjamin lagi Ujar Rafael Sraik Berdasarkan hal tersebut, Rafael Sraik memutuskan untuk mencari tantangan baru Yang memberinya lebih banyak kesempatan bermain dan mengembangkan kemampuannya lebih lanjut Dengan bergabung bersama Brisbane Roar, ia berharap dapat meningkatkan performanya Dan memberikan kontribusi yang signifikan di elite Sraik yang juga menjadi bagian dari timnas Indonesia berharap Langkah ini akan membantunya terus berkembang dan membuka peluang kembali bersinar di level internasional Dengan kualitas yang telah terbukti di level klub dan tim nasional Sraik optimis bisa memberikan yang terbaik di kompetisi sepak bola Australia Dengan keputusan ini, Rafael Sraik berharap dapat memaksimalkan potensinya Serta membawa dampak positif bagi tim dan karir internasionalnya di masa mendatang Marcelino Ferdinand memberikan kabar baik di Liga Inggris sebelum memperkuat tim nasional Indonesia Ya, Marcelino Ferdinand kembali mendapatkan kepercayaan Platydeus Buckingham Untuk masuk sekuat Oxford United di kasta kedua Liga Inggris saat melawan World Cup Eks pemain persebaya Surabaya itu ada di daftar pemain cadangan Oxford United saat bertandang ke markas World Cup Namun sayangnya Marcelino Ferdinand belum mendapatkan kesempatan debut Ini adalah kali kedua Marcelino Ferdinand masuk sekuat di Championship Sebelumnya, ia masuk sekuat Oxford United saat menang atas Full City pada 6 November lalu Sementara itu, Marcelino masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong Untuk membela tim nasional Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Ia juga akan berangkat ke Indonesia usai menjalani pertandingan terakhirnya bersama Oxford United Di sisi lain, preman tim nasional Indonesia yakni Justin Hamner sudah mendarat di Indonesia Hal ini terlihat dari unggahan story Instagramnya Ia yang memakai topi dan kecamata Membagikan momen ketika sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta tadi malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!